selamat menikmati video ini gue buat karena banyak request dari teman-teman semua melalui DM discord saya pada menanyakan bagaimana caranya supaya localhost itu bisa diakses dengan teman-teman mereka yang tidak satu wifi ya jadi contohnya misalkan seperti saya itu ada di Aceh dan teman saya yang di Medan itu ingin masuk ke dalam server localhost yang sudah kita buat oke sebelum kita lanjut ke dalam inti pembahasannya buat kalian yang belum klik tombol subscribe monggo di klik dulu tombol subscribe nya dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska oke sahabat thank you ya buat yang udah klik tombol subscribe dan juga lonceng jangan lupa juga kalian klik tombol like yang jempol ke atas dan juga share ke teman-teman kalian supaya ilmunya semakin menyebar kemana-mana dan pahala juga semakin bertambah oke langsung ya kita ke pembahasannya jadi disini kita harus membuka dulu Google Chrome kemudian masuk ke IP default dari router atau modem yang kalian gunakan misalkan seperti saya ini menggunakan Huawei dari Indihome ya dengan default IP nya itu 192.168.101 oke enter username nya standar ya kalian isi aja seperti username dan password yang diberitahu oleh teknisi Indihome oke kemudian kita masuk login jadi untuk kalian ketahui walaupun kalian menggunakan provider Indihome tapi modem yang kalian dapati dari Indihome itu berbeda-beda ya tidak semuanya sama misalkan seperti saya ini saya menggunakan modem Huawei tipe HG8245H5 nah jadi jika kalian yang nonton video ini modem atau router kalian itu berbeda ya kalian sesuaikan saja kalian cari tahu atau kalian bisa google link atau di youtube untuk cara memforward port kalian sekarang kita masuk ke bagian advance nah di bagian advance ini kita memilih yang forward rules ya oke pada forward rules yang pertama itu DMZ function kita langsung membuat yang baru ya untuk DMZ function nya post address nya itu masih kosong kalian pilih di select kalian pilih disini IP dari komputer kalian ya contoh seperti saya ini namanya desktop DGG PF2G oke jadi otomatis IP nya keluar ya dan juga kalian centang yang enable DMZ kemudian apply oke DMZ function nya sudah aktif kemudian kita masuk ke EPV4 port mapping disini juga masih kosong kita langsung buat baru new kemudian kita pilih yang tipenya itu application dan application nya kita pilih domain name server atau DNS untuk mapping name kita isikan nama server atau bebas ya kalian ingin mengisi nama apa dan untuk one name nya itu biarkan standar atau default kemudian untuk internal host seperti tadi kita pilih IP server dari komputer kita ya oke untuk cara lain mengetahui IP host kalian itu kalian tekan Windows R kemudian ketikan CMD terus open disini kalian ketik IP config enter nah untuk internal host nya itu yang ini ya 192.168.121 oke sekarang kita lanjut ke external source IP address kita isikan saja 192.168.121 kemudian 192.168.130 untuk protokol nya itu kalian memilih yang TCP UDP kemudian internal port number nya kita ganti menjadi 3110 sampai dengan 3120 ini merupakan port dari 5M ya eksternal port number nya juga sama 30110 sampai dengan 3120 untuk eksternal short port number nya kalian kosongkan aja kemudian apply oke setelah kalian apply dia akan muncul seperti ini ya itu pertanda dia sudah selesai sekarang kita masuk ke bagian port trigger oke langsung kita buat baru disini kita pilihkan yang TCP UDP dan untuk open protokol nya juga TCP UDP untuk start trigger port nya itu kita isikan 31.110 dan trigger port nya itu 31.20 sama ya di bawah juga seperti itu 31.10 31.20 kemudian kita apply jadi dia sudah selesai ya dan sekarang kita masuk ke bagian pengaturan firewall kita klik windows kemudian masuk ke bagian setting kita pilih yang network dan internet kemudian masuk ke windows firewall disini kita pilih yang advanced setting klik yes oke yang windows security kita close aja sekarang kita masuk ke dalam windows defender firewall with advanced security klik yang inbound rules kemudian kalian klik yang new rules pilih yang port kemudian next TCP isikan 30 110 strip 30 120 next next lagi next lagi isikan namanya TCP 5M atau bebas kalian mengisi nama apa yang penting kalian bisa menandakannya ya kemudian finish klik lagi new rule pilih port next pilih UDP tadi TCP nya udah sekarang kita di UDP ya 30 1.10 30 1.20 kemudian next next lagi next lagi UDP 5M finish oke untuk inbound rules nya sudah selesai sekarang outbound rules oke sekarang klik new rule pilih port next oke sekarang di TCP outbound nya ya 30 1.10 strip 31.20 kemudian next pilih yang allow the connection next next lagi TCP 5M finish kita buat baru lagi pilih port next pilih UDP 30 30 1.10 strip 30 1.20 next allow the connection next next UDP 5M oke finish oke untuk pengaturan firewall nya sudah selesai sekarang kita masuk ke server CFG ya pada server CFG ini di video-video sebelumnya itu kita mengasukkan yaitu 127.0.0.1 sekarang kita ganti yang 127 ini jadi 0 satunya jadi 0 127 jadi 0 dan satunya jadi 0 lagi kita save ini sudah selesai ya dan untuk kalian masuk ke servernya kalian mengetahui dulu IP kalian ya IP dari provider kalian caranya itu kalian buka link what is my IP address nah disini muncul IPv4 ya yang ini ya mungkin di kalian itu berbeda jadi ini kita gunakan untuk login ke server 5M kita sekarang kita copy aja dan sekarang kita buka 5M oke 5M kita sudah terbuka tekan F8 oke ya seperti biasanya kita itu tekan F8 kemudian connect localhost berhubung kita sudah men-setting seperti tadi ya untuk membuat port kita maka kita bisa masuk menggunakan connect IP yang kita dapatkan dari what is my IP tadi tapi kalian harus menambahkan port kalian seperti 30 1 20 sama dengan yang kalian setting setting di FG ya yang ujungnya ini ya jika kalian menggunakan 31 15 maka ini juga kalian harus menggunakan 31 15 kalian belum men-setting untuk forward port kalian maka dia itu tidak bisa masuk ke server alias dia itu bakal nyangkut di handshaking oke dia nyangkut seperti ini ya handshaking with server dia tidak akan bisa masuk tapi jika kalian sudah men-settingnya maka dia akan bisa masuk oke sekarang kita tes relog kita nyalakan dulu servernya selamat men-setting oke server kita sudah jalan sekarang kita buka 5M lagi oke langsung tekan 8 kemudian connect pas tekan IP kalian oke disini yang mulai dari 125 165 61 30 sampai dengan 31 20 ini itu merupakan IP yang kalian bagikan ke teman kalian supaya teman kalian itu bisa masuk ke server localhost kalian tidak bisa menggunakan IP yang lain ya jadi harus IP yang kalian dapatkan dari what is my IP address dan tambahkan dengan 320 oke sekarang kita enter untuk mencoba apakah dia berhasil oke sekarang kita sudah mulai mendownload ya itu berarti forward port kita itu berhasil ya maka teman-teman kalian juga akan bisa masuk ke dalam server localhost kalian melalui IP dan port yang kalian setting tadi itu oke kita mulai awaiting script oke sahabat akhirnya kita sudah masuk ke dalam server ya jadi itu berarti forward dari pengaturan kita itu sudah sukses dan teman-teman kalian bisa masuk ke server ya dengan cara kalian bagikan IP dan juga port itu ke teman kalian yang ingin kalian undang ke dalam server localhost kalian oke sahabat dengan begitu berakhir sudah video pada kali ini sampai bertemu di video selanjutnya next video kita akan upload video tentang bagaimana cara mengganti hood uang status pekerjaan dan juga ada penambahan hood untuk makan minum armor dan juga speedometer ya akhir kata saya angga ariska mengucapkan terima kasih buat sabar-sabar semua dan see you bye 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 Terima kasih.